Menurut aku masih oke untuk anak umur 3 tahun. Lumayan banget loh untuk anak kelas 3 SD. Dibai, dikasih warna kayak gitu ya. Eh, what's up guys, back with me again. Dibai-bai disini. Kali ini aku mau kasih lihat ke kalian buku menggambar aku waktu kecil. Jadi sekuanya kamu, ini pasti KDB jago gambar dari lahir. Masa aku lahir langsung pegang kuas, ngeri banget ya. Itu sama sekali enggak, sama sekali enggak. Cuman aku memang udah mulai ngegambar dari umur 3 tahun. Jadi dulu aku les ya. Aku di lesin gambar dari umur 3 tahun. Dan aku jadi suka gambar. Ini aku nemuin buku-buku gambar aku waktu kecil ya. Kita bongkar oke. Ini waktu yang paling kecil kayaknya aku ngomongin ya. Aku enggak nemu lagi. Jadi aku les namanya di tempat sanggar gambar Ananda. Buat kalian yang di Bandung mungkin kalian tahu karena ini memang tempatnya terkenal banget ya untuk menggambar. Dan sampai sekarang masih ada. Kalau kalian mau les disitu boleh banget ya. Ini sanggar gambar Ananda. Ini aku enggak ada umurnya. Cuman disini ada tulisannya. Yaitu 2001. 2001 itu aku umur 3-4 tahun ya. Ini antara 3-4 tahun lah. Enggak tahu ini bulan apa. Ya pokoknya 3-4 tahun lah. Ini seperti ini gambar aku. Taraaa! Ya lumayan lah ya. Untuk umur 3 tahunan. Ini pakai cat dan apa ini? Ya crayon dan apa ini. Aku enggak tahu. Kelihatannya cat ya. Lumayan lah ya. Menurut aku masih oke untuk anak umur 3 tahun. Oke lanjut. Aku enggak nemu lagi sih gambar-gambar yang setelah itu yang umurnya deket-deket. Cuman ini ada auto SD. SD enggak tahu kelas berapa. Cuman kayaknya menurut aku ini sekitar kelas 3. Aku dulu suka Conan. Ini gambarnya detektif Conan. Tuh. Lumayan banget loh untuk anak kelas 3 SD. Nih blacknya lagi Conan lagi. Conan. Jadi aku dulu suka bacain komik Conan. Jadi aku suka gambar-gambar. Balik lagi. Nah ini juga jadi Miko. Ini gambar waktu kelas 3 SD ini ya. Ini aku juga suka baca komik Miko. Jadi ini gambar Miko aku waktu dulu. Ini pakai spidol tuh aku warna. Jadi aku tuh suka loncat-loncat buku gambarnya tuh yang mana aja. Aku gambarin gitu. Belum abis aku pakai buku gambar baru lagi. Ini aku enggak tahu kelas berapanya. Oh ini tentesannya. Debbie 5B Absen 8. Debbie 5B Absen 8. Oke ini kelas 5 ya. Taraaa. Aku amaze juga. Kalian cukup amaze sama skill gambar aku dulu ya. Ini kelas 5 SD. Aku bikin benten. Emang aku dulu suka nonton benten. Pokoknya apal banget deh aku lagunya. Ini mungkin kalian udah tahu siapa ini ya. Accelerate. Ada macem-macem lah. Ada yang kalian suka benten juga waktu jaman dulu. Berarti kita seumuran. Ini aku pakai pensil warna nih. Taraaa. Jadi memang aku udah suka gambar-gambar tokoh-tokoh karakter-karakter gitu dari dulu ya. Gambar-gambar yang aku suka. Ini anak. Oh tuh aku kelas 5 SD-nya. Ada tulisannya di sini. Debbie 5B Absen 8. Nah benten. Ini aku ada gambar lagi. Ini kelas 6. Debbie 6C 11. Berarti ini tugas sekolahnya. Taraaa. Lagi-lagi gambar yang aku suka waktu jaman dulu ya. Konannya udah bagus guys. Konannya udah bagus. Ini kelas 6 SD. Lalu Doraemon nih. Doraemonnya juga bagus banget nih. Lalu ada Miko. Lalu ada di sini Scooby. Peach. Si Naruto. Ini dari benten si Flame. Siapa aku nggak tahu. Lupa namanya ya. Pokoknya ini campur-campur karakter yang aku suka pada jamannya. Ini aku kelas 6 SD. Dan memang aku dari dulu itu sangat sentis. Sensitive kalau mau ngegambar sesuatu. Harus mirip. Bulet harus bulet. Lulus harus lurus. Kotak harus kotak. Ya jadi makanya kalian suka lihat mungkin. Kenapa kalau aku mengkustom misalnya bisa mirip banget sama karakter aslinya atau gimana. Ya karena aku dari kelas 6 memang harus ngegambar kayak gitu. Bener-bener harus persis mirip. Nah ini gambar aku waktu kelas 6 ya. Ini warnanya pake fashion warna. Digarisin luarnya itu pake speedol. Nah ini fashion warnanya juga ada gradasi-gradasinya ya. Keren lah buat untuk aku anak kelas 6 SD ya. Aku keren juga nih aku baru liat. Wow. Gaket juga gitu. Ya inilah karya bocil lebih kelas 6 SD ya. Kita lanjut lagi. Ini juga kelas 6. Tuh ada disannya kelas 6. Debi 6C. Dari belakangnya Debi 6C. Ini walaupun itu jaman-jamannya Olimpia The Beijing. Ini si maskotnya ya. Si Beijing one ini. Terkenal banget waktu itu ya aku bikin gambar seperti ini. Ini maskotnya. Elemen-elemennya gitu. Api, air, tanah, angin gitu. Ini pake crayon. Pake crayon. Kelas 6 SD ini. Ini juga untuk kelas 6 SD ya. Ngambar yang tadi masih pecing one ini. Ini sketchnya. Jadi aku udah dulu memang seneng sketch juga. Sketch yang apa? Arsir-arsir gitu. Ini gambar aku waktu lebih kecil. Ini bukan kelas 6 SD ya. Kita mundur dulu sedikit. Tadi kelewat. Ini itu kelas 4 ya. Kelas 4. Sonic. Sonic. Keliatan ya gambarnya masih kayak begini. Beda emang tadi kelas 6 ya. Sonic. Karena aku juga dulu suka Sonic ya. Baliknya Sonic ada Conan. Conan lagi. Conan lagi. Astaga. Ini Conan. Conan. Managaskar. Managaskar. Nih. Managaskar. Good job. Oke, gambar beruang. Gambar beruang. Nggak tahu siapa ini beruang. Oke, ini bukan Conan. Tapi ini nggak tahu komik. Sekarang kayaknya udah jarang deh. Ini dandoh. Tada. Dia kayak... Aku lupa kayak gimana. Pokoknya dia kayaknya main golf deh. Ini sketch lagi. Tweety. Tweety. Asalnya Tweety. Baik lagi. Conan lagi. Astaga. Ini Debbie waktu bocil suka banget. Conan. 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 Ampun. Ampun. Conan. Ini nggak tahu siapa ya. Bikin orang aja cewek dan cowok. Sekarang udah ke-upgrade dikit. Di outline pake ball pen. Ball pen. Belum jaman drawing pen. Inuyasha. Inuyasha. Udah ke-upgrade ya. Gambar animenya. Ada arsiran segala. Ini. Inuyasha. Sakura. Sakuranya gendong Sasuke kecil. Terlihat lagi. Naruto. Oke. Naruto. Udah ke-upgrade. Ini aku nggak tahu siapa. Bikin orang. Dog. Dog. Anjing. Nggak tahu ini anjing apa. Oh ini kayak ada dari karakter kartun gitu. Aku tapi lupa nih. Beaver. Berang-berang. Ini apa. Nggak tahu. Kelinci. Lanjutnya ini ada batik. Ini ada batik-batikan. Memang aku dari dulu udah suka gambar batik-batikan juga. Ini apa lagi. Abis. Abis. Oh ada lagi guys. Ada lagi. Miko lagi. Oke. Miko lagi. Ini pake crayon. Eh. Pencil warna. Miko lagi sekeluarga. Astaga. Aku suka banget Miko dan Conan berarti dulu ya. Ini sekeluarga nih. Ini sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD lah. Holmes. Ini detektif juga kalau nggak salah. Aku udah lupa. Holmes. Detektif. Detektif Holmes. Ini juga si Holmes ya. Detektif Holmes. Ada anjingnya. Abis. Oke. Jangan sampe ada Conan lagi. Aduh ngakak banget. Yes. Ini buku kelas 7. Debbie 7F. 7F 6. Ini covernya mobil ya. Aku juga nggak tau mobil pokoknya. Mobil kelas 7 ini ada tulisannya ya. The Buy. Platnya The Buy. Jadi emang dari dulu dipanggilnya The Buy ya. Buku desain. Ini kayaknya buku jaman sekolah ya. Oh ini belajar perspektif. Belajar perspektif di sekolah. Ini perspektif lagi. Kebanyakan perspektif. Oh belajar apa? Sudut-sudut. Bikin bulet. Oh bikin kayak begini-bikinilah jaman sekolah ya. Udah mulai macam bikin kayak gini. Macam nirmanan-nirmanaan. Oke bikin perspektif. Nih aku memang dari dulu seneng banget bikin perspektif ya. Ini kamar. Dan buat yang kalian yang tau atau yang belum tau aku kasih tau. Aku kuliah arsitektur. Karena emang aku dari dulu seneng kayak gini. Tapi aku tetep seneng juga bikin gambar karakter ya. Tadi awalnya waktu kecil aku bikin karakter. Dan makin gede aku tuh makin sukanya perspektif kayak gini. Jadi aku kuliah arsitektur gitu. Nih kita kasih lihat lagi. Ini buku gambar kelas 7 juga ya. Yang aku bikin manga panel dari bleach. Aku mulai gede mulai suka bleach. Dibanding Conan atau Miko ya. Bleach. Ada manga panel. Hahaha aku menang. Ayo kita lakukan Kurosaki. Yang mendapatkan giliran pertama adalah kau Ichigo Kurosaki. Taraaa. Ini aku bikin full gini. Aku dapet nilai 90. 90. Taraaa. Ini siapa ya? Ini Grimjow gak sih? Ini kayaknya Grimjow. Grimjow lawan sama Ichigo. 90 gengs. Oke. Kita lanjut lagi. Ini pake chat. Bikin perspektif. Aku udah suka perspektif. Ini perspektif kayak rumah kayu gitu. Ini ya dari jaman dulu. Ini bikin ngarsir ya. Ngewarna. Ini dibikin 3D seperti ini ya. Ini udah sangat-sangat arsitektur. 95 plus 95 plus. Wah. Ini kelas 7 ya. Ini suruh bikin perspektif lagi. Bikin apapun bebas. Aku bikin tulisan Dubai. Dubai. Dikasih warna kayak gitu ya. Dapetnya 95. Ini pelit banget sih si guru kok gak? Si Agus 100. Ini Dubai. Ini cuman udah kayak sketsa-sketsa gitu. Ini juga cuman sketsa-sketsa. Udah abis deh. Ini juga kelas 7. Kelas 7 bikin poster. Heal the world nih. Kelas 7 bikin poster kayak begini. Pake apa ini? Pake pensil warna. Nilainya 95 plus lagi. 95 plus lagi. Nah. Ada juga lukisan. Ini ada lukisan. Lukisan. Aku bikin waktu 2008. 2008 itu berarti aku umur 11 tahun. 11 tahun berarti itu kelas 5 SD ya. Itu lukisan kelas 5 SD. Ini sebagian piala-piala yang aku dapet dari lomba gambar. Ini itu lah. Dari lomba-lomba gambar. Masih banyak juga selain piala yang tadi disimpen disini. Ada piala di tempat lain yang disimpen. Dikumpulin. Karena memang udah cukup menuhin tempat. Dan pada rusak ya. Jadi udah banyak juga yang waktu itu dibuangin. Jadi cuma disimpen pelakat-pelakatnya aja. Jadi segitu gengs ya. Untuk hasil-hasil karya aku gambar waktu kecil. Dan aku itu udah mulai nge-custom sepatu dari kelas 7 juga. Jadi tadi aku udah gambar-gambar di kertas tuh kelas 7 banyak. Dan waktu itu pernah ada lomba lukis sepatu di sekolah kelas 7. Lomba antar sekolah. Dan aku waktu itu ngelakirin sekolah aku gitu. Kelas 7 aku lukis sepatu. Waktu itu menang sih. Gak tau lupa tapi juara berapa. Tapi menang juara. Kayaknya gak juara 1 deh. Juara 2 gitu kalau gak salah. Begitu gengs. Gimana menurut kalian? Aku pastinya gak jago gambar dari lahir ya. Tapi memang aku dari kelas 3. Aku memang udah kekagambar. Udah mulai gambar. Gitu. Ternyata bocil Debbie suka banget. Conan ya. Aduh. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang mesti aku remake? Apakah aku bikin kasus satu temanya? Conan gitu ya. Tapi sekarang jujur li aku udah gak seneng Conan gitu. Biasa aja masalahnya. Tapi bleach-bleach aku masih suka. Conan, Miko, Benten itu aku udah gak suka. Itu nanti kapan-kapan lah boleh aku remake. Boleh kalau kalian ada yang mau aku remake. Boleh komen di bawah ya. Oh iya. Pesan dari aku buat kalian. Memang aku udah kecil udah mulai gambar. Umur 3 tahun. Tapi buat kalian yang mau ngegambar. Misalnya kalian udah gede. Yang gak pernah telat kok. Enggak telat. Silahkan kalian coba mulai-mulai gambar aja. Asal terus dilatih setiap hari. Belajar lama-lama juga pasti. Bakal bagus gambarnya. Semangat. Oke, jadi segitu dulu buat video kali ini. Thank you buat nonton. Jangan lupa like dan share. Dan subscribe channel. Aku sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax